Halo guys, nama gue David jadi disini gue mau ngasih tau atau ngasih tips gimana caranya kita mengelompokkan nilai, memindahkan nilai terutama bagi teman-teman yang udah mendapatkan nilai kemudian kita pengen kelompokkan berdasarkan kelompoknya gitu, atau berdasarkan kelasnya juga bisa, nah disini gue ngasih contohnya dari google form ya, dari google form kemudian yang lagi ulangan nih, ulangan harian misalkan sistem gerak, terus kita pengen ngurutin, dan kita pengen masukin nilai misalkan gitu, ke dalam kelompoknya masing-masing atau kelasnya masing-masing jadi ketika udah ada dapet datanya, kita buka di jawaban ya nah disini teman-teman bisa buka melalui excelnya bisa di download jawaban, nanti ada format excelnya, atau bisa di google spreadsheetnya, nah disini kalau gue mau ngasih tau nya di spreadsheet jadi kita buka yang spreadsheetnya oke, nah disini udah ada datanya kan, jadi disini udah datanya masih berantakan nih masih misalkan kita mau mengelompokkan perkelasnya nih, sedangkan kelasnya nih masih berantakan ya 10 MIPA 2, 10 MIPA 5, 10 MIPA 3 gitu nah ini masih diurutkan berdasarkan waktu pengerjaannya waktu pengerjaannya ini sesuai sama yang awal, berarti yang cepat duluan yang pertama, terus yang kedua yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir nah misalkan kita mau mengurutkan atau mengelompokkan berdasarkan kelasnya gitu, ya, jadi misalkan kita mau ngurutin dulu nih, pertama kelasnya jadi kita urutkan dulu ya, 10 MIPA 1 dari awal ya, berarti di atas nah ini pilih yang teman-teman urutkan sheet A atau Z ya nah, nanti ini langsung berbau otomatis nih teman-teman dari awal sampai MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, sampai MIPA 5 gitu ya nah, tapi kita masih belum serep nih misal, ini namanya belum berurutan atau nomor absennya juga belum berurutan nah teman-teman disini juga bisa lakuin nih, suatu cara juga nih jadi teman-teman bisa block nih dari awal misalkan kita mau ngelompokkan MIPA 1 dulu deh MIPA 1 dari absen A sampai absen Z gitu atau absen 1, sorry nama A sampai nama Z atau absen 1 sampai yang terakhir gitu ya nah teman-teman disini bisa block dulu ya bagian dari barisnya sampai awal dari MIPA 1 sampai akhir dari MIPA 1 nah ini kan akhir dari MIPA 1 nih ya yang di atas sudah paling atas ya gitu MIPA 1 nah habis itu kita kelompokkan nih datanya kita pilih data kemudian urutan rentang kemudian opsi pengurutan rentang lanjutan jadi kita mau ngurutin yang mana nih misal kita mau ngurutin nama lengkap yaudah kita pilih nama lengkap berarti nama lengkap ada di kolom D kan pilih yang di kolom D jadi nanti dipilih sesuai abjad ya nah ini langsung mulai nih kelihatan A dari A kan A kemudian C, D seterusnya atau mungkin teman-teman mau ngurutin dari absen ini absen udah langsung ke auto langsung berurut ya 1, 2, 3, 4 sampai nanti absen yang terakhir ya atau mungkin teman-teman mau ngurutin berdasarkan skor yaudah tinggal pilih urutan rentang opsi kemudian pilih yang skor skor berarti di kolom C kan kolom C kemudian dikurutkan nah kayak gini ya ini dari dari kecil ke besar ya kalau misalkan mau dari besar ke kecil tinggal ganti aja data misal tadi kita mau pilih kolom yang ke C terus dari yang terbesar ke yang terkecil nah jadi kayak gini itu ya pertama di NIPA 2 abis itu kita blok juga ini kelompok NIPA 2 terus sampai yang terakhir kemudian kita pilih data urutan rentang kita misalkan mau urutkan nama ya berarti di kolom D kita pilih kolom D sesuai A sampai Z baru kita urutkan seterusnya sampai NIPA 3 jadi nanti nilainya tinggal kita copy deh misal jadi kita gak perlu masukin satu-satu nih gitu kalau masukin satu-satu tinggal kita ini nah sampai sini kita kontrol C atau kalian bisa klik kanan kemudian copy nanti tinggal paste aja gitu ya face ya sorry gitu itu aja ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih